Intro Bright perusahaan listrik negara provinsi Batam memperpanjang program yang sudah diluncurkan sejak tanggal 7 Mei 2018 lalu yaitu pasang baru gratis, biaya penyambungan dan gratis naik daya selama bulan Ramadan ini atau hingga tanggal 30 Juni 2018 mendatang. Program ini dilakukan oleh pihak manajemen PLN Batam untuk mengakomodir tingginya permintaan masyarakat. Program tersebut hampir sama dengan program cepat terang yang beberapa kali digelar oleh Bright PLN Batam. Bedanya program Pasti Nyambung dan Granada ditujukan kepada golongan rumah tangga dan bisnis. Pelanggan dapat mengajukan pasang baru tanpa biaya penyambungan. Begitu juga jika pelanggan ingin menambah daya listrik di rumah maupun tempat bisnis. Pelanggan cukup membayar penyesuaian uang jaminan langganan saja. Melalui program ini pelanggan tidak dikenakan biaya penyambungan sebesar 2,6 juta rupiah seperti sistem pemasangan reguler yang diberlakukan selama ini. Dan batas daya untuk sambung baru rumah tangga mulai dari 450 volt ampere hingga maksimal daya 11.000 volt ampere. Sedangkan untuk bisnis, satu fase daya mulai dari 450 volt ampere hingga daya 11.000 volt ampere. Dan untuk yang tiga fase mulai dari 6.600 volt ampere hingga 197.000 volt ampere. Menurut bukti Panggabean, hingga kini sebanyak 1.208 pelanggan di Batam ditambah sekitar 500-an pelanggan yang belum terupdate sudah menikmati program yang serentak dilaksanakan di 4 area kantor pelayanan Bright PLN Batam sejak tanggal 7 Mei 2018 lalu. Program Pasti Nyambung dan Granada dipastikan akan memberikan beberapa kemudahan bagi para pelanggannya. Yaitu tidak dipungut biaya penyambungan serta tidak harus menunggu lama untuk menikmati listrik. Dengan adanya program ini, pihak PLN Batam berharap rasio elektrifikasi Bright PLN Batam yang sudah mencapai 98 persen bisa terus meningkat. Sehingga target seluruh warga Batam bisa menikmati pelayanan listrik di tahun ini bisa tercapai. Selain itu, program ini juga mengurangi aksi tindakan pencurian arus listrik akibat belum terlayaninya untuk menikmati aliran listrik di tempatnya. Yang awalnya program ini sebenarnya kan dari tanggal 7 sampai tanggal 18 Mei. Nah, sampai tanggal 18 Mei yang update ke kami itu sudah mencapai 1.208 gitu ya. Nah, untuk yang minggu ini belum masuk lagi ke kami. Nah, ini menurut informasi yang masuk kami dan ini belum valid itu sudah sampai 500-an juga. Nah, kalau kebutuhan kita di sini kan sudah merupakan mungkin nih, sudah kebutuhan primerit. Nah, sehingga memang kalau hanya katakan 6 Amper, itu kami pastikan tidak cukup untuk kalangan masyarakat. Nah, jadi makanya kita pun mengarahkan supaya masyarakat itu lebih bisa memanfaatkan begitu ya. Nah, sehingga manajemen memberikan ini untuk Granada. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Sub indo by broth3rmax